Intro Wali kota Benar Lampung bersama jajaran dan porkopindas tempat mengikuti upacara pembukaan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-105 Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kodim 040 Kota Benar Lampung, Senin 15 Juli 2019. Pemberian atribut kerja oleh Dandrem Kolonel Infanteri Taufik Hanapi serta penanda tanganan MOU dan pemukulan gong oleh Wali Kota Herman HN secara simbolis meresmikan kegiatan TMMD yang bertempat di Kampung Sinar Harapan. Herman HN mengatakan pembangunan TMMD bersama Apri harus tuntas karena nantinya Kelurahan Raja Basaraya akan menjadi daerah agrowisata. Kalau ini untuk lokasi TMMD sendiri, apa aja sih Pak yang akan dibantu? Ya semuanya, pokoknya harus tuntas. Kampung ini kita bersama dengan Apri, mana yang belum kita tuntung tuntas kembangnya. Kita ingin bagaimana jalan, ini kan banyak jalan-jalan utuh, dalam apa-apa itu kita bagusin semua. Ini kan jadi nanti daerah wisasa, di sini ada jamur, ada yang ditanam di ini bioponik ya. Banyaklah macam-macam ini kita akan kembangkan di sini. Termasuk di luar ikan lele, apa-apa itu banyak di sini. Pembangunan TMMD ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota, Kapolres, dan Rem dan Dandim untuk membangun renase desa setempat. Dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Alfian melaporkan untuk Tudit TV Indonesia. Bapak Wali Kota dan Bapak dari TNI bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita semua sudah memberikan penuhnya jalan dan beberapa untuk penganggara sekolah dan untuk bagian untuk sekat. Lainnya tentunya kami atas melalaga, kami dapat mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih.